Intro Vivo dijadwalkan akan memperkenalkan Vivo S9 dan Vivo S9e pada Maret 2021 mendatang. Menjelang perilisan perangkat ini, sejumlah bocoran spesifikasi kedua perangkat mulai terungkap ke publik. Mari kita bahas kedua smartphone tersebut. Yang pertama, Vivo S9 5G. Perangkat Vivo S9 dipastikan merupakan penerus dari Vivo S7 yang dirilis pada tahun 2020 lalu. Sejumlah kecanggihan diberikan Vivo untuk perangkat baru dari keluarganya ini. Berdasarkan bocorannya di sertifikasi 3C dengan nomor model V2072A, ini dipastikan akan mendukung pengisian cepat 33W, yang membuatnya sudah sangat kekinian layaknya perangkat populer saat ini. Vivo S9 5G tampil dengan layar berjenis AMOLED 6,44 inci dengan rasio aspek 20 banding 9, kecepatan refresh 90Hz. Layar perangkat tanpa bezel hadir dengan taktik, menawarkan kerapatan piksel 409 ppi, dan resolusi layar 1080 x 2400 piksel. Vivo S9 akan memiliki bingkai aluminium datar dengan bodi yang memiliki ketebalan 7,31 mm. Untuk berat, perangkat ini mengandalkan ukuran 182 gram. Smartphone ini menerima konfigurasi 3 kamera yang luar biasa di bagian belakangnya, menggabungkan kamera utama 64MP, sudut ultra lebar 8MP, dan kedalaman 2MP. Selain itu, konfigurasi dual camera yang menggabungkan 44MP dengan 8MP, ditempatkan di sisi depan perangkat, yang dapat menangkap gambar yang menakjubkan. Mengenai chipset, Vivo S9 akan menggunakan chipset 6nm pertama di dunia, kemungkinan adalah mediatek di My City 1100. Chipset ini dipastikan telah menukung jaringan 5G, dilengkapi dengan RAM 8GB, dan penyimpanan 128GB. Soal daya, Vivo S9 5G mengemas baterai berkapasitas 4200 mAh, ini kompatibel dengan teknologi pengisahan cepat 33W. Selain itu, opsi konektivitas yang tersedia dengan smartphone termasuk jaringan 5G, 4G, 4T, Bluetooth, NFC, dan pengisahan daya USB Type-C. Untuk harganya, ponsel ini diperkirakan Rp 29.990, atau sekitar Rp 5,8 juta. Yang kedua, Vivo S9e. Seorang pembocor Weibo yang berpengalaman memastikan beberapa spesifikasi utama Vivo S9e, seperti chipset dan kapasitas baterainya. Tanggal peluncuran Vivo S9e dapat ditetapkan pada 6 Maret 2021, 3 hari setelah pengumuman resmi Vivo S9. Beberapa spesifikasi utama Vivo S9e yang diberikan di Weibo termasuk panel AMOLED 6,4 inci, dengan kecepatan refresh 90Hz. Sebuah takik tetesan air akan menampung kamera selfie 32MP. Di bagian belakang, kita mendapatkan 3 modul kamera dengan sensor 64MP. Vivo S9e akan ditenagai chipset Mediatek Dimensity 820, yang menandakan siap untuk 5G. Terakhir, smartphone ini diperkirakan akan menampilkan baterai 4100 mAh, yang mendukung pingsen yang cepat 33W, kecuali chipset Mediatek yang sedikit kurang kuat. Vivo S9e sangat mirip dengan Vivo S9, yang akan menarik untuk melihat bagaimana perangkat saling bersaing. Vivo S9e diakini hadir dengan harga 2.198 Yuan, atau sekitar 4,9 juta rupiah, untuk varian 128GB, dan 2.598 Yuan, atau 5,6 juta rupiah, untuk RAM 256GB. Demikianlah video kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Mari kita bangun channel ini untuk seputar gadget.